Bak 1315, ujian yang kejam. 10 kultifator laki-laki termasuk tiger hay dibawa ke sisi lain dan berbaris. Setelah itu kultifator wanita menghitung angka 11-20 dan orang berdiri di dekat Louis, Lu dan lainnya. Juga berbaris, kakak Lu, menurutmu apa yang mereka lakukan? Sado bertanya dengan rasa ingin tahu berdiri di samping Louis Lu. Aku tidak mengerti. Louis Lu menggelengkan kepalanya sedikit, namun, ini mungkin sebuah kompetisi. Kompetisi, pertarungan kelompok. Louis Lu juga tidak mempercayai penilaiannya sendiri. Seharusnya hal semacam ini harus dilakukan satu lawan satu. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang ada dalam pertarungan? Sebelum dia bisa memikirkan apapun. Kultifator di udara berbicara lagi. Tempat ini dibagi menjadi dua blok. Yang masing-masing memiliki 10 kisi horizontal dan 5 kisi vertikal. Setiap orang memilih kisi untuk berdiri. Jika kedua belah pihak berdiri di kisi yang sama, keduanya akan segera bertarung sampai salah satu dari mereka jatuh. Jika satu pihak jatuh semua, pihak yang tersisa akan menang dan dapat mengikuti ujian putaran berikutnya. Tiba-tiba, para penonton gempar, ini, bukankah ini menginginkan nyawa kami? Hei, mengapa kamu tidak membunuh kami secara langsung? Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu begitu menarik? Kami ingin bertemu Monix Ferry. Ya, kami ingin bertemu Monix Ferry. Semua orang memprotes satu demi satu. Tapi hanya pedang panjang yang dingin muncul sekitar mereka. Hati Lewis Lutertegun. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Monix Ferry itu. Metode pembunuhan semacam ini sangat menakutkan. Diperkirakan beberapa orang ketakutan setengah mati sebelum ujian dimulai. Ini bukan yang terpenting. Jika lawan adalah teman dan kerabatnya. Bagaimana mereka bergerak, memikirkan hal ini? Lewis Lutertegun mau tidak mau melihat harimau hitam di lapangan. Jika dia ingin menang tidak apa-apa. Tetapi jika dia kalah. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Tetapi dengan begitu banyak penguasa gunung suci di sekitarnya. Mungkin tidak mudah untuk melarikan diri. Selain itu, ada Snow Seng yang tidak tahu di mana. Dan yang lebih penting. Dia harus bertemu dengan pangeran ketiga sebelum dia dapat mengetahui keberadaan Rory dan Sally Liu. Tapi ini masalah lain. Dilihat dari situasi saat ini. Bahkan jika Tiger Hing memenangkan ujian. Dia mungkin harus menghadapinya lain kali. Pada saat itu. Saatnya untuk melawan kecerdasan. Saat dia dalam keadaan lingung. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arena. Louis Lu mengangkat kepala. Dan melihat dinding putih yang perlahan-lahan runtuh. Dia melihat lebih dekat. Tiger Hing berada dalam tiga baris dan empat baris. Dan di sisinya. Berdiri di posisi yang sama dengannya adalah seorang anak kecil dan besar. Anak itu terlihat tidak lebih dari 16 atau 17 tahun. Dan dia dengan gemetar menatap Tiger Hing yang berlawanan. Hei. Keberuntungan komandan tidak buruk. Sado menggosok tangannya dan tersenyum. Tidak buruk. Itu yang kamu pikirkan. Louis Lu menyipitkan mata dan berkata. Lihat. Lawan yang lain. Lawan tentu saja menjadi objek perhatian dan Sado tentu saja berharap tim Tiger Hing akan menang. Namun saat melihat lawannya di sisi lain. Keringat dingin langsung muncul. Louis Lu juga mengernyik. Karena kekuatan keseluruhan para kultifator di sini terlalu kuat. Yaitu lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Tiger Hing. Di babak pertama. Ada tujuh orang berdiri. Jadi kultifator wanita di udara memanggil tujuh pasang lawan. Pada saat ini. Ada energi yang sangat besar dari sisi kultifator wanita di kirsitandu. Ketika Louis Lu melihat ke atas. Dia melihat tangannya membentuk segel dengan cepat. Memasang tujuh penghalang sekaligus di tempat. Dan kultifator wanita di sampingnya memaksa tujuh pasang lawan untuk memasuki penghalang. Masing-masing dari tujuh pasang lawan memiliki raut wajah yang berbeda. Ada yang menyesal. Ada yang jijik. Ada yang takut. Ada yang melawan. Dan ada yang tertawa sambil menggosok tangan. Tepat setelah mereka memasukinya. Ada sesuatu yang memblokir. Orang-orang di luar arena mulai berbicara lagi. Namun kali ini mereka tidak sedang membicarakan gunung suci. Melainkan mulai berdiskusi pihak mana yang bisa menang. Kakak Lu. Hanya ada satu jalan menuruni gunung. Jika kita bersama Tiger Hay. Kita bertiga akan melakukan yang terbaik dan melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Kata Sado dengan suara rendah. Um. Lewis Lu terkejut. Dia tahu kalau Sado sedikit perseptif. Tetapi dia tidak menyangka dia begitu berhati-hati. Dan dia mengamati tempat kejadian dengan baik. Namun dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata. Jangan khawatir. Karena Monix Ferry berani membuat jebakan seperti itu. Dia tidak akan takut kamu melarikan diri. Ini. Saat keduanya mengobrol. Penghalang di arena tiba-tiba terbuka. Dan itu adalah penghalang yang dimasuki Tiger Hay. Keluar. Keluar. Hei hei. Keahlian macam apa yang dimiliki orang besar untuk membunuh seorang anak. Jangan berdiri dan berbicara saja. Apakah kamu lupa peraturannya? Ini adalah soal hidup dan mati. Tidak ada pilihan. Lewis Lu melihat wajah Tiger Hay penuh rasa bersalah. Dia memegang tubuh anak itu dengan kedua tangannya. Berjalan perlahan ke sisi lapangan. Dan dengan lembut menurunkan tubuh anak itu. Lalu membungkuk. Pada saat yang sama. Tiga rekan tim utama Tiger Hay yang tersisa mulai bersorak dan memanggil Tiger Hay untuk kembali. Tiger Hay menundukkan kepalanya. Berjalan langsung kembali ke timnya tanpa melihat ke arah Lewis Lu. Setelah itu penghalang di lapangan dibuka satu demi satu. Namun dari lima penghalang berturut-turut. Semua lawan tim Tiger Hay keluar. Setelah beberapa saat penghalang terakhir dibuka. Dan berikan satu tim Tiger Hay keluar dengan luka serius. Semua orang yang mengikuti ujian tercengang. Adegan ini terlalu kejam. Mereka semua memelototi kultifator wanita di udara. Tetapi mereka tidak berani berbicara. Mereka tidak tahu apa tingkat kultifasi kultifator wanita di kursi tandu itu. Tetapi mereka tahu bahwa selama kultifator wanita itu bergerak. Tidak mungkin mereka bisa bertahan. Prang yang mengumumkan peraturan sebelumnya berbicara lagi. Ujian putaran pertama telah berakhir. Dan putaran kedua sekarang dimulai. Silakan pilih lokasi kalian. Perhatikan bahwa setiap orang hanya diperbolehkan untuk memindahkan satu kisi terdekat. Dan mereka yang melanggarnya akan dipotong. Saat kata-katanya selesai. Dinding putih bangkit lagi di antara kedua sisi. Gawat. Hanya ada lima orang yang hadir. Tapi masih ada delapan orang di sini. Sadol khawatir. Lewis lu tidak khawatir. Sekarang situasinya sangat jelas. Jika tidak ada kecelakaan. Tiger Hay pasti akan kalah. Sekarang tampaknya sudah waktunya untuk memilih rute pelarian. Lewis lu diam-diam berbalik dan mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Pada saat yang sama. Dinding putih di lapangan berangsur-angsur runtuh. Dan mata semua orang kembali tertuju ke tengah. Kali ini tim Tiger Hay beruntung dan tidak memiliki rekan satu tim yang berada di posisi yang sama dengan lawan. Dan tembok itu bangkit kembali. Kedua belah pihak memilih posisi. Hati-hati kamu hanya bisa memilih posisi terdekat untuk bergerak. Dan mereka yang melanggarnya akan dipotong. Wanita itu mengumumkan aturannya lagi. Kali kedua tembok dinaikkan. Namun, Lewis lu melihat sebuah petunjuk. Gawat. Mereka mengepung. Lewis lu berseru. Bersambung. Bab 1316 Aku tidak ingin mati. Lewis lu berkeringat dingin. Kalau dipikir-pikir lagi. Sejak putaran kedua. Delapan kultifator sengaja atau tidak sengaja meluncurkan lingkaran pengepungan. Dan lingkaran pengepungan ini ditujukan ke arah Tiger Hay. Mungkin dalam pandangan mereka. Di antara lima lawan. Hanya Tiger Hay yang merupakan ancaman terbesar. Selama dia terbunuh lawan yang tersisa tidaklah sulit. Atau jika Tiger Hay terbunuh. Mentalitas lawan akan runtuh. Di babak keempat. Tembok putih runtuh. Kali ini. Tiger Hay dan rekan setimnya yang terluka parah masing-masing melawan dua lawan yang kekal. Wajah rekan setim yang cedera menjadi semakin jelek. Karena dia kehilangan terlalu banyak darah. Dan wajahnya menjadi semakin pucat. Sebaliknya Tiger Hay terlihat santai. Dan dia tidak memiliki masalah apapun. Wanita di kursi melepaskan dua penghalang. Dan mereka berempat memasuki penghalang masing-masing. Seperti yang diharapkan. Rekan satu tim Tiger Hay ditendang keluar dari penghalang oleh lawan sesaat. Ada lubang di dadanya dan kematiannya tragis. Para kultifator laki-laki yang menyaksikan pertempuran memalingkan wajah mereka satu demi satu. Tidak tahan untuk melihat secara langsung. Apakah Tiger akan baik-baik saja? Suara Sado mulai bergetar. Jangan khawatir. Tiger Hay memiliki tingkat kultifasi yang tinggi. Dan kultifator biasa sama sekali bukan tandingannya. Lewis Lu menghibur. Hanya saja di dalam hatinya. Dia juga berharap Tiger Hay bisa menang. Benar saja penghalang kedua dibuka. Dan Tiger Hay keluar tetapi tubuhnya terluka. Dia melambaikan tangannya ke arah Lewis Lu. Dan pada saat yang sama mengangkat tangan lainnya untuk menyekah darah dari sudut mulutnya. Lalu kembali ke timnya. Empat lawan tujuh. Situasinya sangat tidak menguntungkan pihak Tiger Hay. Wanita yang ada di udara mengumumkan lagi. Setelah dua putaran lagi. Jika pihak dengan yang lebih sedikit masih bertahan. Maka mereka akan memasuki ujian putaran berikutnya dan sekarang ujian putaran keempat dimulai. Begitu suaranya jatuh. Dinding putih di tengah perlahan naik. Kakak Lu, untunglah. Sado berkata dengan gembira, selama komandan bertahan untuk dua putaran lagi. Tidak perlu bertanding lagi. Lewis Lu tidak menjawab kata-katanya. Tetapi menatap kultifator wanita di udara. Itu jelas merupakan pertarungan hidup dan mati. Tetapi aturannya diubah di tengah jalan. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Kakak Lu, kamu dapat melihat bahwa mereka tidak mengubah posisi mereka. Sado sangat bersemangat hingga dia melompat-lompat. Kedua belah pihak berganti posisi lagi. Dan saat tembok runtuh lagi. Lewis Lu terkejut saat mengetahui bahwa Tiger Hei memilih untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Dan kali ini gerakan tersebut kebetulan berada dalam posisi yang sama dengan seorang kultifator. Mendesis. Lewis Lu hanya bisa tersentak. Karena dia melihat dia bukan menghindari lawan. Tiger malah mengejar lawan. Metode apa ini? Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Tiger Hei masih memiliki senyum di wajahnya. Bahkan Lewis Lu melihat Tiger Hei mengedik padanya. Seolah memintanya untuk menunggu. Ups. Sado menepuk pahanya. Dan menghentakkan kakinya. Jelas-jelas ke arah sana. Kenapa? Hei. Jangan gugup. Dia sengaja melakukannya. Ada senyuman di sudut mulut Lewis Lu. Karena dia tahu yang ingin dilakukan Tiger Hei. Kali ini Tiger Hei berinisiatif berjalan ke tengah lapangan. Dan mengaitkan jarinya ke arah lawannya. Lawan Tiger Hei juga seorang kultifauter muda yang terlihat berusia awal 20-an. Dalam tiga putaran sebelumnya. Lawan ini tidak pernah bermain. Alasannya dia baru pertama kali berdiri di posisi yang dipilih dan tidak pernah bergerak. Nah, karena kamu berani datang ke Gunung Suci untuk berpartisipasi dalam pesta. Kamu harus siap kehilangan nyawamu. Tiger Hei berkata dengan lantang, Aku telah bertarung selama bertahun-tahun dan telah melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan betapa kuatnya aku. Tiger Hei mengangkat kepalanya dan menghadap ke kultifator wanita di kursi tandu di udara. Sini. Namun, wanita itu tidak memasang penghalang. Di sisi lain lawan Tiger Hei gemetar. Dan perlahan berbalik menghadap wanita di kursi tandu. Gu, Guru, jangan. Aku tidak ingin mati. Wu, hahaha. Tiger Hei melihat ke langit dan tertawa. Para kultifator laki-laki di sekitar semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa anak ini? Dia benar-benar menyebut wanita itu guru. Ternyata sekolah di Gunung Suci juga bisa curang. Gunung Suci. Hahaha. Tindakan pemuda itu segera membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun wanita di kursi tandu itu tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Dan penghalang terbentuk antara harimau hitam dan kultifator midah. Gur, pria muda itu tiba-tiba berlutut ke wanita di kursi tandu. Bersujud dengan penuh semangat. Tiger Hei tidak terlalu peduli. Dia hanya meraih lengannya dan menyeretnya ke penghalang. Di tengah teriakan pria itu. Penghalang dengan cepat menutup. Dan pada saat penghalang ditutup. Aura wanita di dalam tandu menghilang seketika. Lalu dia membentuk segel lagi. Dan penghalang yang baru saja dipasang menghilang seketika. Lois Lu mengikuti pandangan semua orang ke tengah lapangan. Dan pada saat yang sama. Ada senyuman di sudut mulutnya. Hei. Tiger tidak membunuhnya. Teriak Shadow. Menunjuk ke arah Tiger di tengah lapangan. Tiger ini. Aku benar-benar tidak menyangka dia memiliki sisi yang berani dan hati-hati. Lois Lu memuji di dalam hatinya. Bagaimana Gunung Suci bisa begitu curang. Bahkan jika itu adalah muridmu sendiri. Artinya karena kamu memilih untuk mengikuti sekolah ujian. Kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Bagaimana dengan orang-orang yang baru saja mati. Bagaimana memberikan penjelasan. Di bawah pendapat yang berbeda. Wanita di kursi tandu itu sepertinya tidak bisa duduk diam. Diam membungkuk sedikit. Seolah sedang berkomunikasi dengan kultifator wanita di sampingnya. Setelah beberapa saat. Wanita yang bertugas mengumumkan aturan sebelumnya berkata kepada semua orang. Ujian ini akan diakhiri. Semua kultifator yang ada di tempat kejadian akan dicatat prestasi dan diberikan hadiah senjata sihir. Lewis Lu sedikit terkejut karena gunung suci melakukan tindakan yang begitu murah hati. Ketika semua orang mendengar bahwa ada senjata sihir. Mereka semua diam. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Huff! Ini hanya mengabaikan kehidupan manusia. Berro Zhao tiba-tiba berdiri dan berjalan di depan orang-orang. Berteriak keras, gunung suci berperilaku seperti ini. Apa bedanya dengan perampok? Melihat ini, Tiger Hei bergegas menutup mulutnya. Berro Zhao dengan paksa mendorong tangan Tiger Hei dan berkata, Jangan hentikan aku. Hari ini aku ingin menjelaskan kepada mereka. Orang-orang itu tidak bisa mati sia-sia. Maaf, maaf. Izinkan aku berbicara dengan anak ini. Tiger Hei buru-buru melambai kepada wanita di kursi tandu untuk meminta maaf. Dan pada saat yang sama menarik berro Zhao ke samping. Kamu gila. Nah, Tiger Hei merau. Punya senjata sihir. Apa kamu masih belum puas? Komandan Tiger Hei. Mereka jelas. Kamu mengerti dengan jelaskan. Atau tidak tahu? Tiger Hei bertanya. Gurumu memintamu datang ke gunung suci untuk berlatih. Ada banyak hal aneh di dunia bawah. Apa kamu bisa mengaturnya? Tidak bisa. Berro Zhao membantah dengan keras. Lois Lu berjalan di samping mereka berdua. Nak ada dua cara untuk kamu pilih. Satu. Ambil senjata sihir dan tutup mulut. Kata Lois Lu dengan dingin. Bagaimana dengan cara kedua? Berro Zhao mengangkat lehernya. Lois Lu menyipitkan mata dan menatapnya. Dan berkata dengan suara dingin. Mati. Bersambung.